Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, menerima kunjungan kerja Komisi 2 DPRD Kota Jambi menyangkut permasalahan listrik dan PDAM yang ada di Kota Jambi saat ini. Dalam hal ini, pihaknya akan membantu permasalahan DPRD Kota Jambi dengan meninjau kembali program kerja DPRD Provinsi Jambi. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, menerima langsung kunjungan kerja Komisi 2 DPRD Kota Jambi di kantor DPRD Provinsi Jambi pada hari Rabu, 4 Januari 2023. Kunjungan kerja Komisi 2 DPRD Kota Jambi ini terkait permasalahan listrik yang saat ini sudah hampir overload dan juga permasalahan PDAM di Kota Jambi untuk dapat lebih meningkatkan pelayanannya. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, menyampaikan bahwa nantinya akan dilihat terlebih dahulu terkait program kerja yang ada di DPRD Provinsi Jambi untuk dapat membantu penyelenggaraan kegiatan guna untuk kepentingan masyarakat ini. Ada dua yang besar, masalah listrik dan masalah PDAM. Ini akan kita cermati secara bersama, dan regulasinya akan kita pelajari. Mudah-mudahan nanti pemerintah provinsi bisa bantu terkait PDAM Tirta Mayang, karena dia perundak. Dan makanya celah hukumnya nanti kita cari. Apakah bisa Pemprov ke sana? Secara ini kan nggak bisa, Pemprov harus dibah ke Kota Jambi. Yang kedua, tadi bicara tentang sinergitas pembangunan. Yang bagaimana nanti program-program pemerintah provinsi, mungkin pokir-pokir Dewan dikoordinasikan dengan teman-teman Dewan di Kota Jambi. Sehingga nanti program itu, kalau memang anggaranya kurang, kota bisa menambah anggaran itu, sehingga memang tepat guna dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Kemudian yang terakhir, saya pikir, listrik tadi sudah, PLN kan, listrik kita juga sudah berjuang bagaimana Jambi itu punya wilayah sendiri.